Yadistira Channel Mengukur suatu proses Atau nilai rata yang salahnya Digunakan untuk mengukur Performa suatu proses Misalnya Suatu industri menetapkan suatu target Untuk suatu proses Produksi, maka para Pekerja akan Berusaha Agar hasil produksi mencapai Target tersebut, pada umumnya Yang paling sederhana adalah Hasil yang diperoleh dihitung Nilai rata-ratanya sehingga diketahui Apakah target tercapai Atau tidak Jadi rata-rata Saja tidaklah cukup untuk menilai Suatu performa Harus pula diperhatikan Jarak suatu nilai Terhadap rata-rata Perbedaan nilai ini terhadap Rata-rata tersebut dengan variasi Disini saya akan menjelaskan Terlebih dahulu apa itu CP CP merupakan Suatu indeks kemampuan proses jangka pendek Dimana perhitungannya hanya memperhatikan sebaran data Namun tidak memperhatikan keterpusatan data Sedangkan CPG sendiri merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek Dimana perhitungannya memperhatikan sebaran dan keterpusatan data Dalam video ini akan saya bagikan Tentang bagaimana cara membuat CP CPG menggunakan Aplikasi mini tab Hal yang perlu diperhatikan Sebelum kita membuat CP CPG dengan mini tab Kita kumpulkan data dulu Untuk hasil cek Kemudian kita tentukan Batas atas dan batas bawahnya Terima kasih telah menonton! Setelah data dikumpulkan dan kita input Baru kita menentukan batas atas Di sini saya mengumpulkan data berjumlah 30 Kita masukkan untuk batas atas Dari nomor 1 sampai 30 adalah sama Kemudian kita tentukan juga untuk batas bawahnya Ini adalah nilai toleransi Antara batas bawah dengan batas atas Langkah selanjutnya adalah Pembuatan grafik CP CPG Jadi kita klik start Kemudian kita pilih quality tool Kita ulang lagi coba Start quality tool Kemudian capability analysis Kita pilih normal Disini muncul Suatu option Kita isi Single column Adalah hasil cek Kemudian subgroup Sesuanya adalah Rentan Atau jarak Kita boleh 10 Rangnya Sepuluhnya Kemudian kita isi lower spec Specs Specsnya Disini tercantum Batas bawahnya adalah 98,868 Sekarang kita baca Apakah hasil CP CPG ini sesuai dengan yang kita inginkan Kita lihat pada pojok kanan Kita lihat CPnya Sisi itu tertulis 0,72 Sedangkan CPG adalah 0,53 Sedangkan untuk standar Internasional Untuk CP dan CPG adalah Apabila Di bawah 1,33 Berarti Hasil kemampuan Poses ini tidak bagus Tapi apabila Di atas 1,33 Berarti Suatu proses ini adalah Bagus atau sesuai yang kita inginkan Demikianlah Tentang cara pembuatan CP CPG Menggunakan aplikasi Minitab Semoga bermanfaat Sampai ketemu pada video-video yang lain Tentang dunia teknik industri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!